Jadi kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bersekolah, kita bertemu bersama-sama, beraktifitas bersama-sama kembali. Nah, acara kita siang hari ini antara lain kita akan mendengarkan puji-pujian. Berdoa bersama dan juga merayakan hari ulang tahun teman-teman kita di bulan April. Yang berulang tahun di bulan April. Nah, anak-anak yang spesial juga di hari ini karena sekarang bulan April kita memperingati hari Kartini yang tepatnya kita peringati setiap 21 April. Namun tidak ada salahnya kita memperingati hari ini dan kebetulan kita beribadah bersama, kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita akan memperingati hari Kartini bersama-sama. Nanti juga akan diumumkan oleh Panitia Kartini untuk lomba foto yang sudah kalian ikuti. Pasti kalian sudah tidak sabar mendengarkan siapa kira-kira yang menjadi juaranya. Oke, anak-anak berhubungan dengan Kartini, kita lihat sedikit mengenai sosok Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan wanita yang telah berusaha menyamakan derajat wanita dan pria. Tidaklah mudah bagi R.A. Kartini berjuang untuk menyamakan hak derajat antara kaum wanita dan laki-laki. Banyak tantangan dari pihak lain yang tidak setuju apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini. Salah satu contohnya bentuk perjuangan dari R.A. Kartini adalah memperjuangkan hak seluruh wanita Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Namun R.A. Kartini tidak pernah patah semangat anak-anak. Ia berusaha mengajarkan cara membaca, menulis bagi kaum wanita. Dan akhirnya perjuangannya membuahkan hasil, hasil yang hingga saat ini yaitu persamaan hak antara wanita dan laki-laki itu sama. Semangat serta kehebatannya dalam memperjuangkan keinginannya itu telah berhasil dan terpancar terus bagaikan terang bagi kaum wanita hingga wanita menjadi sosok yang hebat di zaman modern sekarang ini. Nah dalam kehidupan kita saat ini pasti kita memiliki sosok Kartini yang hebat dan selalu menyemangati kehidupan kita sampai saat ini. Maka dari itu tema yang diambil pada bulan Kartini ini atau bulan April ini itu adalah Semangat dan hebatmu terpancar seperti terang di hidupku. Sekali lagi tema acara kita pada siang hari ini, Semangat dan hebatmu terpancar seperti terang di hidupku. Baik Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang misina kasihi, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kegiatan kita sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan, boleh berjalan dengan baik dan lajar. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami yang ada di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapak atas segala kebaikanmu, hikmat dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga pada kesempatan siang hari ini ya Bapak kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah bersama secara online ya Bapak. Bapak walaupun saat ini kami belum bisa bertemu secara langsung ya Bapak, tidak mematahkan semangat kami untuk bisa bersama-sama memuji dan memuliakan namamu. Saat ini Bapak kami mohon pertolonganmu untuk seluruh rangkaian kegiatan kami satu hari ini ya Bapak, kiranya engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak, supaya semuanya boleh berjalan seturut gandangmu ya Bapak. Berkati juga hambamu yang akan menyampaikan firmanmu nanti, juga semua yang terlibat dalam kegiatan ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, Misina minta selama kegiatan kita dari awal hingga akhir, Misina minta semuanya untuk open camera ya, supaya kita bisa melihat satu dengan yang lainnya. Oke, nah sebelum Misina masuk ke acara selanjutnya, Misina akan bacakan rundown acara kita hari ini ya. Nah setelah ini kita akan mendengar pujian penyembahan dari tim PPW. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, yaitu Ibu Pendeta Romauli Sitohang FTH. Kemudian ada persembahan lagu oleh guru-guru Tunas Daud. Selanjutnya kita juga akan melihat tayangan video foto Kartini, yang sudah kalian kirimkan ke Panitia. Kemudian selanjutnya kita akan lihat ulasan tentang sosok Kartini, yang akan dibawakan oleh Mr. Billy. Kemudian ada pengumuman pemenang lomba foto Kartini. Kemudian pengumuman siswa-siswa yang berulang tahun di bulan April. Dan yang terakhir, doa penutup nanti oleh Mr. Yudi. Langsung saja kita akan puji dan sembah Tuhan kepada Miss Desi dan timnya. Saya persilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Ya puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh ibu-ibu kita, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita sembah dia dan puji namanya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau angkat satu lapis tujuan, kita mau mengucap syukur atas berkat Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. selamat menikmati 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 mengembalakan jemaah Tuhan di Sinode GSPDIF di Denpasar juga pelayanan di penjara-penjara khususnya bagian narkotika kelas 2A di Bali baik kepada Ibu Pendeta Roma Uli Sitohan, saya persilahkan Ibu, silahkan Selamat siang buat semuanya kita keluarga besar SMP Negeri Tunas Daud kita mengucapkan syukur hari ini atas penyertaan Tuhan yang sempurna sehingga kita boleh ada sebagaimana ada pada siang hari ini kita akan berdoa sebentar lagi sebelum kita dengar firman Tuhan kemuliaan, hormat hanya bagimu saja Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan yang berkuasa yang memberikan kami kekuatan, kesehatan serta kesempatan untuk hari ini kami ada di tempat ini mengucap syukur kepada Tuhan atas kasihmu yang selalu baru bagi kami setiap hari kami sudah memuji dan menyembah namamu saat ini kami akan mendengarkan renungan kebenaran firmanmu untuk kami boleh dikuatkan semangat kami berkobar kembali sebagai generasi penerus untuk sekarang ini hasil dari perjuangan para pemimpin-pemimpin kami para pahlawan kami di masa lalu dan firmanmu kami akan dengarkan untuk mengobarkan rohani kami lagi sehingga kami semakin giat untuk mengisi kemerdekaan ini berguna bagi bangsa kami dan juga bagi keluarga kami masing-masing terima kasih Bapak dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur haleluya amin ya puji nama Tuhan segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus gembala agung kita yang setia yang sampai hari ini memberikan kita kekuatan lagi untuk kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firmanmu yang hidup saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Tunas Daud ini SMP Tunas Daud disini yaitu Mr. Arief dan juga kepada semua seksi kerohanian yang telah memberikan saya kesempatan untuk ada di tengah-tengah keluarga besar SMP Tunas Daud siang ini baik sehubungan dengan bulan ini yang adalah kita peringati tanggal 21 April beberapa hari yang lalu yaitu hari Kartini dan tema yang sudah diberikan kepada kita semuanya hari ini di bulan ini adalah semangatmu seperti terang yang selalu terpancar di hidupku wow luar biasa dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini yang kita pelajari bersama adalah di Amsal 18 ayat 14a demikian firman Tuhan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya wow luar biasa ya kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh seksi kerohanian sungguh sangat luar biasa mengobarkan kembali semangat kita generasi zaman sekarang hasil dari perjuangan para pahlawan kita di masa lalu khususnya di bulan ini Raden Ajeng Kartini tercinta yang tadi di pembukaan sudah disampaikan hambanya bahwa beliau memperjuangkan adanya persamaan hak perempuan dan pria dan terlihat sampai zaman sekarang dan tentu itu tidak terlepas dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca tadi Amsal 18 ayat 14a ini bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya hari-hari terakhir ini khususnya di era satu tahun ini pandemi 19 ada banyak orang yang kurang semangat mungkin ada juga di antara para anak-anak kami siswa-siswi di Tunas Daud ini SMP Tunas Daud yang sepertinya kok kayaknya akhir-akhir ini karena online terus kehilangan semangat ya tapi hari ini dan khususnya bulan ini melalui kita perayaan hari Kartini ini jangan pernah patah semangat dan Alkitab mengajarkan hari ini kembali bagi kita memacu kekuatan kita kembali bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan Raden Ajang Kartini yang kita peringati bulan ini tentu sudah mengalami ada banyak hal dalam hidupnya yang membuat dia patah semangat seperti yang kita ketahui pada zaman dia sebelum adanya kebebasan untuk kaum perempuan Raden Ajang Kartini ini menjadi wanita pingitan dikurung di dalam rumah dan kalau kita baca bukunya yaitu dalam buku Habis Gelap Terbit Terang disana dijelaskan begitu sangat terperinci bagaimana ibu Raden Ajang Kartini di zamannya dia menyelesaikan hanya sebatas SD saja pada zaman itu masih zaman Belanda setelah itu di usianya yang 12 tahun sampai di hari wafatnya yaitu 17 September 1904 itu beliau menjadi wanita pingitan di dalam rumahnya sendiri yang mewah nah buat kita semuanya perlu kita ketahui benar bahwa kemerdekaan itu sungguh sangat indah dan itulah yang diperjuangkan oleh ibu Raden Ajang Kartini setelah mengalami banyak hal yang membuat dia secara pikiran akan bisa patah semangat ini yang perlu kita pelajari hari ini sesuai dengan tema kita semangatmu semangatnya ibu R.A. Kartini itu biar menjadi terpancar di hidup kita dan didasari oleh kebenaran firman Tuhan juga bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan penderitaan bukan karena kita sakit secara jasmani bukan karena mungkin kita secara keuangan terbatas atau mungkin bukan karena makanan minuman kita yang ala kadarnya tetapi penderitaan yang dimaksud di sini adalah ketika tidak ada kebebasan bagi kita untuk berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan bagi setiap kita masing-masing dan kita perlu pahami bahwa semangat ini perlu terus akan dikobarkan jikalau kita mempelajari tentang ibu Raden Ajeng Kartini ini dia menjadi pribadi yang secara kehidupan segala sesuatunya tercukupkan tinggal di tempat yang mewah karena kebetulan Tuhan percayakan juga keluarga yang sangat diberkati dia anak seorang bupati dan setelah itu juga Tuhan percayakan dia seorang suami bupati Jepara juga namun semuanya itu ternyata tidak membuat Kartini merasa istimewa tidak membuat Kartini merasa merdeka tetapi dia punya kerinduan yang lebih dari situ lagi yaitu itulah kemerdekaan dia untuk bisa berkarya untuk itu kita lihat dulu bagaimana apa semangatnya ibu Raden Ajeng Kartini itu yang menjadi terang dalam hidup kita menjadi pribadi yang berpotensi untuk memajukan bangsanya untuk menjadi berkat di masyarakat menjadi berkat di tengah-tengah keluarga hal apa yang perlu kita kerjakan yang juga itu dikerjakan oleh Tela dan Ibu R.A. Kartini yang pertama sekali adalah ingin tahu atau dia memiliki kerinduan untuk belajar banyak wah ini yang perlu bagi kita sekarang walaupun di masa-masa jaman internet ini yang semuanya begitu kita tanya Mr. Google semuanya kan ada di situ tetapi kita jangan berpatokan hanya di situ saja benar apa yang dikatakan oleh para guru kita bahwa membaca itu merupakan jendela dunia kita harus rindu membaca banyak buku-buku rindu juga belajar banyak hal ingin tahu ibu ibu Raden Ajeng Kartini secara pendidikannya walaupun dia hanya lulusan SD saja tetapi beliau menunjukkan keingin tahuannya dengan banyak bergaul banyak juga dia dengan korespondens dengan teman-teman ayahnya atau teman daripada suaminya yaitu orang-orang Belanda pada zaman itu bahkan juga dari bangsa-bangsa lain dia menulis juga di koran membaca banyak buku sehingga dia memiliki wawasan-wawasan yang luas sehingga dia tidak mementingkan diri sendiri tidak merasa puas dengan apa yang dia punya akhirnya menimbulkan tidak egocentris orang yang tidak mau belajar merasa diri pintar tetapi Kartini memberi teladan bagi semua kita generasinya di zaman sekarang tetap semangat belajar apapun dipelajarinya sepanjang bisa dijangkau oleh dia baik itu menjahit menyulam membaca menulis juga dalam bahasa-bahasa lain dipelajari oleh Ibu Kartini selain yang pertama ingin tahu yang kedua hal semangat dari Ibu R.A. Kartini itu yang kedua adalah inisiatif nah ini dicatat ya buat anak-anak kami yang pertama tadi ingin tahu banyak belajar yang kedua dia pribadi yang inisiatif pribadi yang inisiatif yaitu orangnya rajin orangnya rajin tidak perlu harus diberitahu untuk melakukan segala sesuatu dia memasang seluruh organ-organ tubuh baik itu mata melihat juga tangan yang bisa bekerja ketika Ibu R.A. dan Ajen Kartini melihat bahwa wanita itu memang harus serba bisa bisa di dapur bisa di sumur bisa di kantor di pasar dan juga di banyak tempat-tempat maka Ibu R.A. dan Ajen Kartini itu memiliki kemauan banyak belajar dan Alkitab mencatat Amsal 10.22 orang rajin memegang kekuasaan wow ini senang ya dengan bahasa ini karena ternyata bagaimanapun orang yang rajin memiliki inisiatif dia tidak perlu disuruh dia tidak perlu diberitahu-beritahu namun langsung tahu apa yang harus dikerjakannya itu dia semangat Kartini yang tidak pernah menyerah sekalipun pada zaman itu dia terbatas dia dipingit tetapi melalui surat-suratnya dia mencurahkan semua apa yang dia tahu dan apa kerinduannya sehingga hal itu menjadi inspirasi dan pada akhirnya Tuhan pasti buka jalan tepat pada waktunya itu yang kedua yang pertama Raden Ajeng Kartini ingin tahu yang kedua inisiatif atau rajin yang ketiga orangnya suka damai wah ini yang perlu di tengah-tengah situasi dunia yang semakin maju ada banyak kita hadapi tantangan ada banyak kata-kata yang negatif yang bisa memicu pertengkaran antara satu dengan yang lain baik itu mungkin suku mengenai bahasa atau yang lain-lain lah tapi tidak perlu untuk kita masukkan dalam pikiran kita hal-hal yang negatif tetapi ketika kita memiliki damai kita suka mengampuni suka memaafkan kalau kita ada di posisi yang salah kita minta maaf kalau kita ada di posisi yang benar kita memberi maaf amin demikianlah ibu R.A. Kartini juga karena dari antara keluarganya dia lima bersaudara karena mereka ada sebelas bersaudara dari dua ibu dia lima bersaudara ada banyak tantangan yang dihadapi dari saudara-saudaranya ketika dia mau maju orang lain mungkin memberikan hal negatif sama dia tetapi dia selalu fokus kepada tujuannya dia tidak menyerah kepada keadaannya dia memaafkan semua orang yang memasukkan hal-hal yang negatif tentang dia tentang perempuan pada zamannya itu tetapi Kartini tidak tergaming sedikitpun dengan hal yang negatif yang membuat dia untuk mundur tetapi karena dia tahu tujuannya itu sebabnya dia tetap semangat untuk terus memiliki hati yang fokus melalui apa yang dikerjakannya dan terbukti memang dalam diri orang yang suka damai akan ada berkat-berkat spesial dan Tuhan yang akan meninggikan dia karena Alkitab memang mencatat orang yang merendahkan hati akan ditinggikan tidak pada waktu yang dia kehendaki karena setelah dia tidak ada justru dia yang Tuhan angkat melalui kepemimpinan dan para pemimpin kita itulah Presiden Soekarno zaman itu membuat dia menjadi pahlawan wanita yang layak untuk dicontoh oleh kita-kita generasi zaman terkini itu semangatnya Kartini dia berusaha terus bagaimana supaya wanita itu bangkit bagaimana supaya bangsanya yang berdeka ini bangkit semakin lebih maju karena dia menyadari di belakang seorang pria yang sukses ada wanita yang selalu mendukungnya ada wanita yang selalu mendorongnya karena memang terbukti kalau ada orang yang rendah hati ada orang yang rajin dan ada orang yang ingin tahu ingin bekerja maka segala sesuatu semakin lebih baik semangat Kartini menginspirasi kita di zaman sekarang siapapun kita tanpa terkecuali dan yang kedua Romawi hal apa yang dilakukan oleh Kartini ketika dia sudah memiliki ingin tahu yang kedua dia inisiatif atau rajin dan yang ketiga dia memiliki hati damai hal yang dilakukannya adalah sebagai bukti yang pertama dia menghargai Tuhan nah bagi kita anak-anak Tuhan hendaklah kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang menggambarkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup yang ajaib jangan tergoyahkan oleh situasi zaman yang berusaha untuk memudarkan kebenaran itu kita sudah tahu kebenaran kita mau maju untuk melakukan kebenaran itu Kartini menyadari bahwa agama bukan hanya sekedar itu sebagai identitas tetapi dibuktikan bahwa orang yang beragama dia menghargai bahwa setiap orang apapun keadaannya merupakan ciptaan Tuhan yang mulia itu sebabnya dia masuk di segala suku dan bahasa dari sabang sampai merauke dia berusaha untuk mempersatukan dia tidak membeda-bedakan karena dia tahu bahwa semua kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia hendaknya kita juga seperti itu buat anak-anak kami tercinta SMP Yunus Daud ini saudara-saudari adalah generasi yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan kedepan di bangsa di keluarga di masyarakat hendaklah kita memiliki penghargaan yang tinggi kepada Tuhan kita mengasihi semua orang tanpa perbedaan tanpa melihat status sosial tanpa melihat atau memilih-milih orang itu dari kalangan rendah atau tinggi kita menyadari bahwa semuanya manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia maka kita akan mengasihi siapapun tanpa terkecuali sehingga orang akan lihat oh ya benar mereka tahu kebenaran nah itulah yang pertama bahwa kartini juga menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada Tuhan sang pencipta bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang tanpa perbedaan dan yang kedua hal yang perlu untuk kita ketahui yang dilakukan adalah menghargai pimpinan menghargai pimpinan kartini walaupun memiliki semangat yang tinggi untuk terus memajukan kaumnya tetapi dia bukan orang yang tergesa-gesa dia bukan orang yang begitu saja tanpa aturan tetapi dia tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di keluarganya zaman itu dan tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya zaman itu sehingga dia pun menjadi pribadi berjalan pelan tapi pasti jadi tidak menimbulkan kerusuhan dimana-mana tetapi maju pelan tapi pasti karena apa dia menghargai para pimpinannya ini sangat penting buat semua kita tanpa terkecuali saya juga sebagai pemimpin kita di negara kita adalah bapak presiden pemimpin di pulau ini adalah bapak gubernur dan di pemerintahan pemerintahan lain semuanya Tuhan percayakan ada pemimpin pemimpin kita harus taat kepada pemerintah kita dan di sekolah ini pemimpin kita ada kepala sekolah ada para guru-guru kita wali kelas kita jadi sebagai murid sebagai siswa-siswi kita harus taat kepada para pemimpin kita kita yang masih sekolah taatlah kepada guru-guru karena ketika kita memiliki ketaatan itu akan membawa kita kepada jenjang level yang akan lebih tinggi karena talenta karakter lebih tinggi dari talenta kita sudah cerdas sudah pintar dibarengi lagi dengan ketaatan wah nilai plus bagi dia jadi harus taat kepada pimpinan taat kepada sekolah bagi kita yang main sekolah jangan ada pemberontakan karena ketika kita taat disitu Tuhan bekerja berkarya bagi diri kita dan tepat waktunya suatu saat Tuhan yang mengangkat kita dengan nilai-nilai yang kita sudah peroleh itu hal yang lagi kita kerjakan pemimpin di keluarga kita siapa sebagai kita seorang anak pemimpin di keluarga adalah ayah dan ibu kita orang tua kita itu sebabnya sebagai anak bagi semua anak-anak kami himbawan ibu secara pribadi taatlah kepada orang tuamu di rumah karena Alkitab juga mencatat dalam keluaran 20 bahwa hormatilah ayah dan ibumu karena orang yang menghormati ayah dan ibu sama dengan menghormati Tuhan karena Tuhan yang kita lihat adalah ayah dan ibu kita di rumah dan ini sudah terbukti semua orang yang hormat kepada orang tuanya yang taat kepada orang tuanya lihat nantinya dia akan Tuhan berkati lebih dari yang bisa dipikirkan jadi itu sebabnya taat kepada pemimpin itu perlu sebagai di masyarakat taat kepada pemerintah kita masih siswa-siswi taat kepada guru-guru kita dan juga kita sebagai anak di rumah taat kepada orang tua kita maka akan terjadi semangat Kartini itu akan membuat kita lagi menjadi pemegang tongkat estafet itu kita rebut kemenangan itu kita isi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai positif yang memiliki integritas kita sebagai anak Tuhan yang memegang kepemimpinan di hari esok dari perjuangan para pahlawan kita termasuk ibu R.A. Kartini itu nah jadi untuk itu semua kita tanpa terkecuali bersyukur atas hal itu ketika sudah menghargai Tuhan menghargai pimpinan dan yang tentu tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga menghargai diri sendiri orang yang menghargai diri sendiri itu terbukti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kita supaya adalah orang baik supaya kita tidak rusak bergaulah dengan orang-orang yang hidupnya positif amin pilih dan pilih siapakah diantara teman-teman kita yang membawa kita untuk semakin lebih maju apabila pergaulan kita coba cek apabila pergaulan kita membawa kita kepada hal-hal yang lebih tidak baik maka kita boleh mengurangi jarak bukan untuk mundur atau bukan untuk tidak berteman tetap berteman tetapi pilih dan pilihlah siapa yang membawa kita untuk kepada hal yang lebih baik ke depan itu namanya menghargai diri untuk karena apa untuk kita boleh berhasil kita harus sendiri yang punya semangat tidak harus didorong-dorong oleh orang lain karena apa suatu saat kita maju suatu saat kita sukses itu untuk diri kita dan keluarga tetapi kalau kita pun menjadi pribadi yang tidak benar tidak ikut orang lain merasakan penderitaannya itu sebabnya bagi kita generasi sekarang mari kita isi kemerdekaan ini di hari Kartini ini untuk kita lebih semangat lagi berjuang seperti Kartini yang selalu ingin dan rindu untuk memajukan bangsanya dengan cara apa tadi yang pertama taat kepada pimpinannya menghargai Tuhan dalam hidupnya dan tentu menghargai dirinya sendiri tidak berbuat sembarangan nah dan hasilnya kita lihat terang yang terpancar kini untuk kita semuanya adalah kesetaraan antara hak pria dan wanita dalam hal melakukan apa yang bisa dikerjakan sebagai warga negara yang baik dan tentu ada hal-hal tertentu yang wanita diaturkan untuk lebih lagi dengan cara yang terhormat sekalipun situasi sukar kita sama-sama maju dan berjuang siapapun kita tanpa terkecuali apa kita pria sekarang ini atau wanita ketika kita memiliki kerinduan untuk maju bangsa kita memberikan ruang selebar-lebarnya bagi kita dan para guru-guru kita pun memberikan ruang selebar-lebarnya untuk terus mendorong mendukung orang-orang yang siap untuk maju jadi untuk itu tugas kita adalah mari kita tetap miliki semangat Kartini itu sehingga apapun yang kita hadapi tentangan ujian pencobaan hidup tidak membuat kita menjadi mundur tetapi dengan adanya tantangan itu kita harus semakin semangat karena orang yang bersemangat mampu menanggung penderitaannya termasuk pandemi ini tidak akan bisa mematahkan atau memutuskan cita-cita kita yang baik dan cemerlang di hari esok karena kita punya pemimpin-pemimpin yang sungguh diberi Tuhan hikmat terlebih seperti sekarang sekalipun belum bisa bertemu secara muka dengan muka tapi terpujilah Tuhan Tuhan telah buat sarana walaupun melalui jum itu sebabnya harus rajin harus semangat karena kita menuju cita-citanya para pahlawan kita terlebih kerinduan Tuhan karena kita orang yang dihususkan untuk menjadi kepala bukan jadi ekor jadi pemimpin-pemimpin di hari esok buat anak-anak kami seluruhnya SMP Tunas Daud ini semangat maju terus berjuang cinta dan cita-citamu ada di tangan Tuhan yang luar biasa itu maju dan isi kemerdekaan itu memenuhi apa yang sudah Tuhan rindukan bagi kita melalui para pahlawan kita di masa-masa yang lalu khususnya di bulan ini telat Tuhan percayakan Raden Ajeng Kartini menjadi berkat bagi kita semuanya sehingga kita boleh mengisi kemerdekaan dengan bebas dengan leluasa di bawah kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan pilih dan melalui hari ini juga saya mengucapkan selamat hari Kartini buat semua SMP Tunas Daud maju terus dan semangat dan buat Bapak Kepala Sekolah para guru-guru terkasih doa kami spesial supaya ketika hamba-hamba Tuhan boleh menyampaikan apa yang benar kepada seluruh siswa-siswi Tunas Daud menjadi pemimpin-pemimpin di hari esok bangsa dan gereja kita Tuhan Yesus memberkati demikian renungan firman Tuhan yang singkat hari ini sekali lagi selamat hari Kartini sukses untuk kita semuanya keluarga besar SMP Tunas Daud haleluya mari kita berdoa Bapak Sorgawi yang baik kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagimu hari ini di perayaan hari ulang tahun Raden Ajeng Kartini di bulan ini kami juga keluarga besar Tunas Daud di sini mengambil semangat gelora yang telah Tuhan percayakan melalui Raden Ajeng Kartini terlebih kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kami bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya sekalipun memang untuk mengisi kemerdekaan itu menuju cinta dan cita-cita anak-anak kami siswa-siswi SMP Tunas Daud ada banyak tantangan yang dihadapi tetapi karena Tuhan bersama kami dan semangat gelora para pahlawan menjadi milik kami semua maka anak-anak kami di hari esok di Tunas Daud ini akan tampil menjadi orang-orang yang mengambil kepemimpinan yang memegang tongkat estafet itu baik di bangsa dan di keluarga masing-masing dan di masyarakat jayalah negeri kami jayalah bangsa ini engkau memberkati hamba-hambamu para guru-guru Tunas Daud mulai dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Arief serta semuanya yang mengajar dan semuanya para yang mengambil bagian di SMP Tunas Daud Tuhan kedangkan tangan yang penuh kuasa diberkati dengan kesehatan yang sempurna kesehatian dan kekuatan baru sehingga melalui pelayanan di Tunas Daud banyak pemimpin-pemimpin yang akan muncul di hari esok melalui SMP ini terima kasih Bapak berkati juga kesehatan anak-anak kami ini berkati juga para orang tua mereka dan cukupkan segala kebutuhan satu hal kami percaya semangat firman Tuhan dan gelora daripada pejuang kami menjadi milik kami semuanya di bulan ini dan seterusnya terima kasih Bapak ini doa kami ucapan syukur kami dan kami akan lanjutkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup haleluya amin oke baik terima kasih Ibu pendeta Romauli si Tohang yang sudah membagikan firmannya pada kesempatan siang hari ini buat kita semua anak-anak ya oke yang mengajarkan kita bagaimana supaya kita tidak pernah patah semangat karena kalau kita bersemangat itu kita bisa menyelesaikan setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini oke baik terima kasih Ibu buat waktunya yang sudah diberikan kepada kita kemudian melayani kita pada kesempatan siang hari ini dengan firmannya luar biasa yang sudah dibagikan kepada kita semuanya oke semoga Ibu dan keluarga semuanya diberkati oleh Tuhan terima kasih Ibu oke anak-anak kita berikan aplaus dulu buat Ibu Romauli Sitohang yang sudah memberikan firmannya pencerahan buat kita silahkan oke terima kasih oke baik anak-anak selanjutnya kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini tentu masih semangat karena tema kita disini semangat dan hebatmu terpancar seperti terang di hidupku jadi kita harus tetap semangat oke nah sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh guru-guru yang berjudul Seperti Wanita Mengurapimu oke kepada Miss Niken dan tim saya persilahkan oke silahkan yo jelamatkan siang hari ini maaf sama-sama bingung jelamat semangat 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 yang jurnia tetap semangat kita tetap semangat untuk selalu memulami dan memulami oleh Seperti Wanita Mengurapimu Menangis di bawah kakimu Deminya hidupku memengasih rindu Yesus kau baik bagiku seperti wanita Seperti wanita mengurapimu menangis di bawah kakimu demikianlah hidupku memengasih rindu Yesus kau baik bagiku sampai akhir ku menunggu mata ku tetap sekirah menanti janjimu sampai mudah bagian makhluk dan kehidupanku ku tetap setia melayang hidupku Sama-sama kita ingat pujian seperti wanita Seperti wanita menunggu apimu Menangis di bawah kakimu demikianlah demikianlah hidupku memengasih ilmu Yesus semua kau baik bagiku Sampai akhir ku menunggu mata ku tetap setia senjimu yang menanti janjimu Sampai ku dapatkan aku sang hidupanku ku tetap senjimu senjimu Sampai akhir ku menunggu mata ku tetap senjimu berarti janjimu Sampai ku dapatkan mudah kelihatan ku ku tetap senjimu sampai akhir akhir berarti ku berarti ku berarti ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku dalam padam ku tak kehidupanku ku tetap setia melayang ku 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 tetap setia melayang ku tetap setia melayang ku tetap setia melayang ku tim yang sudah memberikan persembahannya dengan sebuah lagu yang sangat menyentuh oke saya sampai terbawa dengan lagunya oke anak-anak sekarang kita akan masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penayangan video foto dan pengumuman pemenang lomba foto Kartini nah ini akan disampaikan oleh ketua panitia hari Kartini di tahun ini yaitu Miss Devi ya kepada Miss Devi saya persilahkan oke oke terima kasih Miss Vina oke sebelum Miss Devi menayangkan video foto-foto kalian yang sudah kalian kirimkan Miss Devi akan tayangkan satu surat yang pernah dibuat oleh RA Kartini jadi setelah tayangan surat RA Kartini kalian akan melihat semua video foto-foto yang kalian sudah kirimkan beserta dengan kata-katanya yang sudah Miss Devi ringkas oke ya mari kita saksikan bersama-sama tunggu sebentar ya terima kasih terima kasih Tangan ibu Tangan ibu yang dapat meletakkan dalam hati sanubari manusia unsur pertama kebaikan atau kejahatan yang nantinya akan sangat berarti dan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya Tidak begitu saja dikatakan bahwa kebaikan ataupun kejahatan itu diminum bersama susu ibu dan bagaimanakah ibu jawa dapat mendidik anak kalau ia sendiri tidak berpendidikan terima kasih 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 Oke, itu adalah salah satu surat yang dibuat oleh Kartini. Miss Devi ingatkan sekali lagi untuk di-mute karena atas nama akun Mamang Garoks Miss Devi tidak tahu itu siapa tapi baru saja membuat gaduh sedikit jadi Miss Devi minta tolong ubah nama kalian menjadi nama dan kelas kalian paham ya? Oke, Miss Devi akan sekarang akan share untuk video foto-foto kalian Selamat menyaksikan, tunggu sebentar selamat menikmati! 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 Indonesia Ibu kita Kartini Putri Sajati Putri Indonesia Harun namanya Ibu kita Kartini Pendekar bangsa Pendekar kaumnya Untuk merdeka Wahai Ibu kita Kartini Putri yang mulia Sudah besar cita-citanya Pagi Indonesia Ibu kita Kartini Putri jauh hari Putri yang berjasa Se-Indonesia Wahai Ibu kita Kartini Putri yang mulia Sungguh besar Cita-citanya Pagi Indonesia 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 Ibu kita Kartini Putri Sajati, Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, Putri yang mulia. Sudu besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, Putri jauh hari. Putri yang berjasa, se-Indonesia. Wahai Ibu kita Kartini, Putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Bagi Indonesia, bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, Putri jauh hari. Putri yang berjasa, se-Indonesia. Wahai Ibu kita Kartini, Putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Bagi Indonesia. Oke, demikianlah video dari foto-foto yang kalian sudah kirimkan. Miss Devi dan guru-guru cukup terharu ya dengan kalimat-kalimat yang kalian kirimkan. Dengan 100 kata, bahkan ada yang lebih dari 100 kata. Mudah-mudahan itu bukan hanya sekedar kata-kata, namun kalian dapat menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari ya. Dan itu menjadi nyata di kehidupan kalian. Oke, kita akan mendengarkan ulasan dari dua video tersebut yang akan dibawakan oleh Mr. Billy. Pada Mr. Billy, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Shalom, selamat siang anak-anak dan Bapak Ibu Guru. Ya, luar biasa sekali karya anak-anak ya. Mr. berharap kalian menghidupi setiap tokoh-tokoh pahlawan kita karena memang jasa dan karyanya begitu luar biasa. Ya, sehingga kalian bisa menuliskan kata-kata yang begitu luar biasa, yang menginspirasi. Dan tadi dikatakan Ms. Devi, sampai tersentuh kita selaku Bapak Ibu Guru tempat ini membaca setiap kata-kata kalian ya. Di mana kalian tentunya sudah mengetahui Raden Ajengkartini ini ya. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Ya, beliau adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan dari kaum perempuan. Sesuai dengan apa yang sudah kita pernah pelajari ya tentunya. Nanti kelas 7 pada saat naik kelas 8 kalian akan mendapatkan pelajaran di mata pelajaran keluarga negaraan. Di mana jelas sekali dikatakan di sana ketika di zaman kolonialisme Belanda ya. Pada saat itu yang mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekolah, mengenyam pendidikan hanya kaum laki-laki saja. Itu pun yang orang tuanya memiliki kedudukan, pangkat pada waktu itu. Jadi bukan orang sembarangan saja yang bisa sekolah. Jadi kita bisa bayangkan ya, para perempuan, para wanita tidak diberikan kesempatan, kedudukan yang sama seperti laki-laki. Oleh sebab itu, Raden Ajengkartini memperjuangkan yang namanya kesetaraan bagi kaum perempuan. Bahwa tekad yang kuat dan kesadaran akan pentingnya sebuah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat merubah nasib sebuah kaum yang dahulu dianggap kedudukannya rendah dibanding dengan laki-laki. Itu diperjuangkannya untuk mendapat posisi yang sama sampai saat ini. Dengan ini kami mengucapkan selamat hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia, jadilah pelita yang tak pernah padam, selalu bersinar dengan kecerdasan yang kamu miliki. Jadi tetap semangat, tetap hidupi setiap nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti itu, dari cuplikan video, kemudian karya-karya yang Mr. sudah lihat sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan ke Miss Devi selanjutnya. Oke, tiba waktunya kita akan mengetahui siapa saja pemenang dari lomba fotokart ini. Yang dinilai itu adalah foto kalian beserta dengan kata-kata yang kalian kirimkan. Jadi semua kata-kata yang kalian sudah ketik, yang sudah kalian kirimkan, karya kalian yang sudah dikirimkan, itu semuanya dibaca kata-perkata. Jadi kita akan melihat skor dan pemenangnya pada saat ini. Miss Devi akan share screen. Oke, sorry. Oke. Oke. Pengumuman pemenang lomba fotokart ini, yang sudah kalian kirimkan di LMS Moodle kita, juara pertamanya itu adalah Kezia Amabela Egasira dari kelas 8B, dengan poin 90. Wow, lumayan besar ya poinnya ya. Oke, juara yang kedua itu adalah Graciela Ivorri dari kelas 8C, dengan poin 85. Tidak tipis ya poinnya ya. Dan juara yang ketiga itu adalah Bianca Rona Violeta dari kelas 7B, dengan poin 80. Wow, luar biasa ya. Ada satu juara lagi, yaitu juara favorit. Juara favorit dari karya-karya yang kalian sudah kirimkan, yaitu Daniel Runkat, dari kelas 8B, dengan perolehan poin favorit. Jadi poinnya itu kalau tidak salah 95 ya. Oke, kita akan lihat hasil karya dari teman-teman kalian yang sudah memenangkannya. Semua karyanya bagus. Tetapi karena sesuai dengan rubrik, inilah pemenang lomba fotokart ini 2021. Kita akan lihat karya mereka dari Kezia. Ini fotonya yang sudah kalian tadi lihat di video ya. Ada kalimat yang Miss Devi tidak bisa copy semuanya, karena tidak cukup. Jadi Miss Devi hanya memasang ringkasannya saja. Semangat mama dalam bekerja juga menjadi contoh bagi Kezia. Mama selalu mencontohkan untuk kerja 100% tidak tanggung-tanggung. Mama juga mengajarkan agar selalu jujur dan bertanggung jawab. Sosok mama adalah Kartini di rumah. Wow, bagus ya. Oke, yang kedua itu adalah Graciela Ivorri. Ia seorang ibu, namun berhasil menjadi seperti seorang ayah yang bekerja untuk menafkahi dan menghidupi anak-anaknya. Aku bersyukur kepada Tuhan, karena ia sudah memberikan sosok malaikat sekaligus pahlawan bagi hidupku. Yang ketiga ada Bianca Rona Violeta. Beliau adalah ibu saya. Sungguh banyak kesulitan yang ia hadapi. Tetapi beliau sangat-sangat kuat. Mungkin ini kelihatan sederhana, namun ia sangat bermakna. Dan yang terakhir ini adalah foto favorit dengan poin skor yaitu 95 dari Daniel Christopher Rungkat. Ini merupakan fotoku dengan mama yang selalu memancarkan semangat dan kehebatannya dalam hidupku. Beliau merupakan sosok yang bermakna dan memiliki dampak yang besar dalam pengerkembangan kehidupanku dari masa kandungan hingga saat ini. Beliau merupakan sosok Kartini dalam kehidupan keluarga saya. Beliau selalu mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya dan selalu mendorong kami untuk menggapai cita-cita setinggi mungkin. Ibu Kartini pernah berkata, Habis gelap, terbitlah terang. Begitu pula dengan ibu saya. Beliau sering mengingatkan kepada anak-anaknya, pentingnya memiliki harapan, semangat, dan kerja keras dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Sehingga kegelapan apapun yang menimpa kami, asal kami menghadapinya dengan berani dan dengan iman, maka terang pun akan memancarkan dalam kehidupan kami. Itu adalah pemenang-pemenang dalam lomba foto Kartini. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam perlombaan foto Kartini ini. Kalian luar biasa. Dan selamat kepada para pemenang lomba Kartini. Bagi pemenang, silakan kalian kontak Miss Devi di nomor 081-238-400-854 atau menghubungi wali kelas. Ini berkaitan dengan hadiah yang akan dikirim ke rumah kalian masing-masing. Demikian informasi tentang lomba Kartini. Miss Devi serahkan selanjutnya kepada Miss Sina. Oke, baik Miss Devi terima kasih. Luar biasa ya anak-anak ya. Hasil foto kalian juga kata-katanya jujur Miss Sina sedih dan terharu banget membacanya ya. Jadi benar sekali, sangat menyentuh sekali ya. Jadi Miss Sina berkaca-kaca setiap kali membaca perkata dari apa yang sudah kalian buat dalam tulisan kalian. Luar biasa sekali ya. Oke, baik anak-anak selanjutnya. Miss Sina akan membacakan siswa-siswi yang berulang tahun di bulan April ini. Nah, Miss Sina mohon bagi yang namanya Miss Sina sebutkan, please open camera kalian. Jadi sekali lagi Miss Sina mohon dengan sangat bagi yang namanya Miss Sina sebutkan, silakan kalian open camera kalian. Oke ya, Miss Sina akan mulai dari kelas tujuh. Oke, dari kelas tujuh. Di sini ada kelas tujuh B atas nama Josefina Liora Wuryanto. Josefina Liora Wuryanto. Kemudian ada Mark Hendrik Jan. Oke, thank you. Kemudian di kelas tujuh C ada Niputu Dewika Samanta. Ada juga Velove Kesya Kristian. Oke, itu dari kelas tujuh. Sekarang dari kelas delapan. Di kelas lapan A ada Elita Rapaela Kristina. Kemudian di kelas lapan C ada Gede Edo Juan Kumara. Kemudian ada Aryan C ya, Eldatimo. Aryans ya, Pak Aryans bacainya. Oke, kemudian dari kelas lapan C ada Graciela Ivorisihombin. Oke, jadi di sini ada delapan anak yang di bulan April berulang tahun. Jadi, Misina ucapkan selamat ulang tahun bagi anak-anak. Dan kita menyanyikan ulang tahun bersama-sama ya. Buat teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan April ini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, Misina ucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak. Semoga panjang umur, sehat, dan bahagia selalu. Dan tentunya kalian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, nah sekarang kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun. Sekaligus kita akan doa penutup yang akan dibawakan oleh Mr. Yudi. Kepada Mr. Yudi, saya persilahkan. Oke, silakan Mr. Yudi. Baik, selamat siang anak-anak. Mari kita berdoa buat teman-teman kita yang pada hari ini berulang tahun. Setelah kita berdoa, berterima kasih pada Tuhan yang sudah mengirimkan hambanya Bu Romali Sitohang yang berbagi firman buat kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kalian dan Bu Romali. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah, hari yang kau jadikan, buat anak-anakmu dari 7B, 7C, 8A, 8C, mulai dari Yosefina, Mark, Sam, Velofe, Elita, Edo, Elda, dan Sila. Semuanya Tuhan yang berulang tahun pada bulan April ini Tuhan. Kami berdoa, kami satukan hati. Kiranya Tuhan memberkatinya dengan hikmatmu, dengan kepandeanmu, dan terlebih kesehatannya Tuhan. Sehingga anak-anak yang kau kasih ini, senantiasa ada di dalam kondisi yang baik, yang sanggup melakukan firmanmu menjadi teladan buat teman-temannya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa. Mereka benar-benar akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan lewat sekolah ini Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua mereka Tuhan. Dan kami percaya kuat-kuasamu menyertai mereka di dalam pekerjaan mereka. Sehingga di dalam proses pendidikan anak-anak mereka, mereka akan berhasil dan disebut berbahagia. Terima kasih, kami mengucap syukur juga untuk hambamu yang sudah mengkirim ke tengah-tengah kami, Ibu Romali Sitohang, yang sudah berbagi firman yang membuat kami bersemangat untuk menyambut rencanamu di hadapan kami. Yang mampukan kami Tuhan, senantiasa hidup di jalan-jalanmu kebenaranmu. Sehingga kami sampai pada rencanamu yang sudah engkau siapkan buat masing-masing kami, Tuhan. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami kembalikan untuk semua kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Kami kembalikan ke Miss Ina. Oke, baik. Terima kasih, Mr. Yudi, atas doanya buat kita semua. Baik, Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anak kelas 7 dan kelas 8 yang Miss Ina kasihi, kita sudah sampai di penghujung acara. Miss Ina mengucapkan terima kasih bagi semua yang sudah berpartisipasi, sudah ikut ambil bagian dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati pelayanan kita. Oke, kita akan ketemu lagi dalam ibadah bersama bulan depan, di bulan Mei. Miss Ina ucapkan, ingatkan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Bye-bye. Selamat siang.